Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau jawab pertanyaan temen-temen yang komen di youtube juga Kak, bisa gak sih live tiktok minimal followersnya misalnya 10 gitu ya kan Dan kebetulan misalnya dia baru banget buka akun Gimana caranya kalau misalkan mau live tiktok tanpa minimal followers gitu Bisa gak gitu Aku bakalan bahas detailnya disini Jadi buat kamu yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Kita buka dulu akun aku Akun aku yang kedua, ini adalah akun kedua Akunku yang kedua itu followersnya dimulai dari 10 orang Dan itu udah bisa live Kenapa gitu Karena aku menautkan akun kedua aku di akun pemasaran yang pertama Jadi kebetulan aku punya dua akun Ini akun yang kedua ya Terus akun yang pertama itu di Idapar 2 Nah akun yang pertama jelas followersnya lebih banyak Kurang lebih di 6.900an Nah cuman kebetulan ini akunnya kurang bagus ya Dari segi algoritma dan traffic dia gak dapet banget Jadi aku pindah lagi ke akun kedua Sebenernya awalnya akun ini tuh kayak cuman buat akun resmi Induk dari akun aku yang kedua supaya bisa live streaming Kamu beb yang pengen live streaming Tapi misalnya nih akun yang pertama followersnya udah oke Lebih dari 1.000 followers atau lebih dari 2.000 followers Itu kamu bisa dia dijadikan untuk live streaming Yang akun pertama Kalau udah followersnya banyak ya Misalnya dari 1.000-2.000 Tapi kalau misalkan kalian masih di bawah 1.000 itu belum bisa live Kalau pertama kali banget buka akun Kamu misalkan pengen live Itu gak bisa ya Karena harus ada minimal followersnya Waktu aku buka itu minimal followersnya 1.000 Tapi sekarang udah ada peraturan baru di 2.000 followers Baru bisa live seperti itu Tapi kalian bisa cross check lagi Udah balik lagi belum sih peraturannya ke 1.000 followers ya Tapi kalau misalkan kalian udah punya induk nih akun resmi Kemudian pengen buka akun kedua Tanpa minimal followers Kamu udah bisa live dengan catatan Ditautkan akunnya ke akun resmi Ya Contohnya kayak gini Aku masuk dulu ke seller center Dan kemudian kalau misalnya ini tuh versi yang lebih cepatnya ya Kalian bisa lihat akun pemasaran Nah Akun pemasaran yang aku tautkan ini adalah akun kedua aku Yang KRS itu yang tadi skincare anti mahal Nah yang ini adalah Si akun aku yang pemasaran dari akun resmi yang tadi Ya Jangan sampai bingung pokoknya Pokoknya akun yang pertama aku kan akun resmi Yang ini yang kedua akun pemasaran Bisa live tanpa minimal followers Misalnya nih kalian baru buka akun Walaupun followersnya baru 1-2 itu udah bisa live Karena kamu akun pemasaran ya Tapi kalau akun baru banget Gak punya akun resmi Misalnya akun pertama kamu nih buka tiktok Itu gak bisa live Kalau belum seribu followers Ya jadi dibedain Kecuali kalau akun kamu akun pemasaran Yang ditautkan ke akun resmi Itu baru bisa live Ya Nah jadi maksud aku Kalau misalkan kamu mau live Tanpa minimal followers Ya kamu harus jadi akun pemasaran Ditautkan ke akun resmi Yang memang udah followersnya tuh misalnya Seribu Atau dua ribu Ya Tapi buat kamu nih Misalnya yang update-an sekarang Coba deh kamu cross-check Boleh gak sih Misalnya kamu akun pemasaran Ditautkan ke akun resmi Silahkan kamu cek Bisa live atau enggak Ya Karena kalau aku pribadi Aku udah coba Itu tidak bisa Ya siapa tahu ada peraturan baru Yang belum Yang aku tuh belum update gitu ya Kemudian Tips yang selanjutnya Untuk dapet bisa Nih Kamu mau live streaming Kamu Buat Akunmu berkembang Ya Kamu mau live apa Kamu mau Share produk apa Ke penonton kamu Jadi kamu sebelum live Sebelum Apa namanya Info produk ke penonton Atau ke customer Ya silahkan kamu Amankan dulu nih Produk yang pengen Kamu share gitu Maksudnya kayak Gue mau share produk apa nih Progressnya kayak gimana Itu diperhatikan Karena kenapa Tujuan kamu Buka akun kedua Pastikan pengen Ngembangin akun Lebih dari Lebih baik Dari akun sebelumnya Kayak gitu Contoh nih Aku kan kebetulan Punya akun kedua Kenapa aku punya akun kedua Karena akun pertama aku itu Kurang Prospeknya Gitu ya Contoh ini akun kedua aku Udah nembus Komisi sekitar di 6.700.000an Pesanannya Pesanannya Udah di 1.500 Ini dari Tanggal Pokoknya sebulan setengah lah Dari Tanggal 20-an Ya Kurang lebih Tapi yang baru cair Baru yang komisi Satu bulanan Ya Jadi buat kamu pun Sama Kalau misalkan kamu ngerasa Akun kamu kurang berkembang Kamu bisa live Tanpa minimal followers Di akun pemasaran Ya Tapi pasti dulu Akun resmi kamu udah oke Followersnya juga udah oke Jadi kita bisa menautkan Akun pemasaran kita Ke akun resmi Ya Kayak gitu Pokoknya guys Buat kamu pemula Kamu harus banget sih Up to date gitu ya Cara Ngembangin akun Dari mulai cara live streaming Buat video original Yang Bisa bikin Fyp Atau misalkan Buat juga Video jeduk-jeduk Versi CapCut Yang ngebantu banget Untuk Naikin perkembangan akun Karena kenapa ya Karena Menurut aku Kalau misalkan kita mau jadi Konten kreator Apalagi tiktok Sekarang kan tiktok afiliat Bukan 1-2 orang ya Udah berjuta-juta Mereka pada buka Akun afiliat Dan bersaing Bener-bener kayak Nyari Yang co Nyari orang yang beli Itu lumayan susah ya Jadi buat kamu Silahkan Kamu Buka akunmu Untuk live streaming Kalau misalkan kamu bisa Live Tanpa minimal followers Di akun pemasaran Itu udah oke banget Jadi silahkan Selamat mencoba Buat kamu Dan jangan lupa Konsisten Kalau misalkan mau live streaming Itu harus banget Konsisten Misalnya pagi sore Atau misalnya pagi malam Itu harus dilakukan Setiap hari Jangan sampai skip Dan jangan sampai Gak Konsisten Gitu loh Karena Kalau gak konsisten Gak bakalan Ada perkembangan Untuk akun kamu Ya kayak gitu Nah yang aku maksudin Live tanpa minimal followers Itu kayak gitu Misalnya kamu akun pemasaran Yang ditautkan Ke akun resmi Ya dan Pastinya akun resmi Followersnya udah banyak Gitu loh guys Ya seperti itu Oke teman-teman Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa membantu ya Buat kamu nih Akun pemula Yang belum tau gitu loh Tanpa minimal followers Itu gimana gitu Live-nya Karena kan sekarang Udah banyak perubahan Dan peraturan-peraturan baru ya Silahkan kamu bisa cek Dan silahkan kamu bisa Mulai untuk live streaming Dan jangan lupa juga Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye